selamat datang di MRF Football channel yang akan membahas berita seputar Manchester United jika kalian suka berita Manchester United dari kami jangan lupa like, komen, dan subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami terima kasih Glory Glory Manchester United mantan manajer Manchester United Sir Alex Ferguson diklaim masih mendukung 100% keberadaan sosok Eric Ten Hag di kursi pelatih tim utama terlepas dari hasil kurang memuaskan di musim 2023-2024 ini kemenangan di kandang pulham membuat posisi Eric Ten Hag masih aman kini Sir Alex Ferguson pun merasa bahwa Eric Ten Hag masih menjadi sosok yang tepat untuk menangani Manchester United Eric mendapatkan dukungan penuh dari Sir Alex dia mendapatkan dukungan Eric Ten Hag sejak dia tiba di klub dia terkesan dengan pekerjaan yang dia lakukan dan khususnya cara dia mengambil keputusan besar ujar seorang sumber desan lebih lanjut Sir Alex Ferguson juga diklaim bakal memberikan saran kepada investor baru MU nantinya untuk tetap mempertahankan Eric Ten Hag sembari memberinya anggaran belanja yang besar Bruno Fernandes menjadi salah satu fokus dari proyek besar dalam pengembangan sepak bola Arab Saudi negara tersebut tengah berupaya membangun liga sepak bola yang penuh dengan pemain bintang Cristiano Ronaldo juga turut ambil bagian penting dalam proyek tersebut dengan keputusan berani yang diambilnya pada bulan Januari 2023 untuk bergabung dengan klub alal Nasr dari Arab Saudi setelah transfer fenomenal Cristiano Ronaldo terjadi muncul gelombang kedatangan bintang-bintang terkenal ke timur tengah Bruno Fernandes bisa saja menjadi pemain berikutnya di Saudi Pro League jurnalis kenamaan asal Italia Rudy Galetti mengklaim bahwa pemain timnas Portugal itu masuk daftar pemain incalan Public Investment Fund untuk musim panas 2002 vol 4 PIF yang merupakan lembaga penampung dana umat milik pemerintahan kerajaan Arab Saudi disebut tertarik mengirim Fernandes ke salah satu klub kepunyaan mereka ya di antaranya Al-Nasr Al-Hilal Al-Itihad dan Al-Ahli andai pindah ke Al-Nasr Bruno Fernandes bakal reuni dengan Cristiano Ronaldo Jelang dibukanya bursa transfer musim dingin 2024 Manchester United diterapak rumor akan perginya Bruno Fernandes ke Arab Saudi Hal ini kemudian mengaktifkan gosip lain di mana sang raksasa Liga Inggris langsung melakukan pendekatan pada pemain muda Perancis Warren Ziere Emery Isu terkait transfer Fernandes ke Saudi dihembuskan oleh jurnalis Italia Rudy Galetti pada hari Senin 6 November 2023 lalu Bruno Fernandes termasuk dalam daftar tersebut Jika jadi datang maka Saudi Pro League akan semakin gemerlap mengingat disana sudah ada Cristiano Ronaldo Karim Benzema Sadio Mane Roberto Firmino dan masih banyak lagi Masih menurut Galetti VIF yang merupakan perusahaan milik Newcastle United itu akan segera melakukan kontak dengan representasi Fernandes untuk membahas kemungkinan transfer Belum diketahui apakah sang pemain tertarik dengan prospek bermain di Arab Saudi pada usia 29 tahun Namun yang jelas Bruno Fernandes masih punya kontrak sampai bersama Manchester United Juni 2026 yang diperbaharui pada tahun lalu Warren Ziere Emery sendiri adalah salah satu nama pemain terbaru di squad senior Paris Saint-Germain musim ini Ini baru musim keduanya dipromosikan dari Akademi dan gelandang Perancis U21 itu baru berusia 17 tahun Hanya saja Ziere Emery sudah menjadi langganan starting line-up Paris Saint-Germain dengan 12 kali start lintas Ajang 2023-2024 Dari sana 2 gol dan 5 asis sudah sumbangkan untuk Les Parisien sehingga namanya digadang-gadang akan jadi bintang besar berikutnya Warren Ziere Emery Kemungkinan besar tidak akan tersedia di bursa transfer untuk 4 atau 5 musim lagi mengingat PSG menjadikannya anak emas MU harus mencari kandidat lain yang bisa menjadi general lapangan tengah baru mereka di masa depan Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano memberikan kabar terbaru yang terkait spekulasi yang terus beredar seputar masa depan manajer Manchester United Eric Ten Hag Seperti yang dilaporkan The Times Ten Hag berada di bawah pengawasan ketat menyusul hasil buruk yang diraih tim Pekan lalu pria berusia 53 tahun itu dikatakan berada di atas STV di Manchester United Rumor dipecatnya Eric Ten Hag di tepis Fabrizio Romano Dia menjelaskan situasi Eric Ten Hag di Manchester United baru-baru ini di saluran Youtube The United Stand Saya melihat semua cerita dan rumor seputar Eric Ten Hag dan masa depannya Tetapi dari apa yang saya dengar kata kenyataannya secara internal Mereka tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan memecat Eric Ten Hag Man United belum pernah berhubungan dengan Zinedine Zidane dan Ruben Amorim Ujar Fabrizio Romano Manchester United dikabarkan memburu pemain senior Argentina yang akan berstatus gratisan ini Manchester United dilaporkan sedang memonitori situasi salah satu pemain senior Real Batis Siapa dia? Menurut Estadio De Fortivo, pihak The Red Devils berencana memboyong gelandang Guido Rodriguez yang saat ini sebetulnya sedang menjalani negosiasi kontrak baru dengan Real Batis Untuk diketahui kontrak Guido Rodriguez dengan klub Liga Spanyol itu akan kadal warsa di penghujung musim ini Man United pun menaruh ketertarikan kepada sang pemain Pihak MU disebut membuka kemungkinan mendatangkan pemain yang sebentar lagi berusia 30 tahun itu pada bursa transfer musim pindingin mendatang Akan tetapi, di saat yang sama Guido Rodriguez telah diperkenankan untuk melakukan negosiasi formal dengan klub manapun Mengenai forensi kepindahan gratisan mulai pergantian tahun nanti Situasi Jadon Sancho di Manchester United berakibat berseteru dengan Eric Ten Hag semakin tidak menentu Kabar terbaru menyebut bahwa Jadon Sancho sudah dikeluarkan dari grup WhatsApp Squad Manchester United Perang dingin Sancho dengan Eric Ten Hag tidak kunjung berakhir Terbaru Desan mengklaim bahwa Eric Ten Hag memutuskan untuk mengeluarkan Jadon Sancho dari grup WhatsApp Yang berisikan para staf pelatih dan squad MU Selain itu, Eric Ten Hag dan staf kepelatihan MU menggunakan aplikasi berbagai pesan instan WhatsApp Untuk membagikan info-info penting terkait klub dan pertandingan kepada para pemain Sebelumnya, Jadon Sancho juga sudah dilarang mengikuti sesi latihan bersama tim utama Manchester United Bahkan winger 23 tahun itu juga tidak boleh menggunakan semua fasilitas di markas latihan MU Termasuk kantin Perawatan Manchester United terkait cedera kepala sang back tengah Harry Maguire Saat ini tengah dipertanyakan Situasi Harry Maguire pada Laga Liga Inggris 2023-2024 melawan Fulham menjadi sorotan Maguire tumbang pada menit-menit awal melawan Fulham Sang back tengah memegang kepalanya usai berduel dengan Rodrigo Muniz Ia terlihat tidak nyaman setelah benturan dan tim medis segera menghampirinya Pengecekan pun mulai dilakukan sesuai peraturan yang diterapkan Liga Inggris Tim medis MU membutuhkan cukup waktu lama untuk mengecek kondisi kepala Maguire Back tengah asal Inggris tersebut akhirnya diperbolehkan melanjutkan pertandingan Namun Maguire ternyata butuh pengecekan kedua pada turun minum untuk memastikan kondisinya Insiden tersebut kembali memunculkan rencana untuk mengubah peraturan tentang pergantian pemain Dilansir bolasport.com dari ESPN Liga Inggris didorong mengadopsi peraturan di rugby tentang pemain yang terkena benturan kepala Sebuah tim rugby diperbolehkan mengganti pemain yang baru mengalami benturan untuk sementara Pemain ini nantinya akan mendapatkan perawatan dengan waktu yang membadai Untuk hasil pengecekan yang lebih akurat Begitu pengecekan selesai Mereka bisa kembali lagi dan pemain pengganti sementara harus duduk di bangku cadangan Tim Medis Man United memang dianggap sudah melakukan antisipasi yang tepat Meski butuh pengecekan lebih dalam hal untuk itu Pengecekan terhadap cedera kepala seharusnya dilakukan secara teliti Karena masalah ini begitu berbahaya Maguire sendiri kembali ke lapangan Karena ia sudah mempercayai dokter klem Pelatih Belanda sudah pernah mengulas kerugian apa saja yang akan diterima Man United Jika memboyong Anthony, materi maupun non materi Mantan pelatih Belanda Bert van Umarwing Menyebut Ajax bermain cerdas saat berurusan dengan Manchester United perihal transfer Anthony Seperti ketika tahu Manchester United rela merogoh kocek mencapai 100 juta euro untuk seorang Anthony Yang di era depisi Belanda pun sebetulnya terbilang tidak bagus-bagus amat Di musim debutnya bersama MU, Anthony hanya mencetak 4 gol di Liga Primer Inggris Di edisi 2023-2024 sampai hari ini Winger 23 tahun tersebut masih near gol Menurut sang juru taktif, jika yang diharapkan Man United dari Anthony adalah asek mencetak golnya Maka klub Premier League itu telah keliru besar dalam mengambil langkah Pasalnya Anthony tidak memiliki kemampuan itu Tapi punya sesuatu lain yang bisa ditawarkan Terima kasih sudah menonton! I-O We had to Mrs R